Shalom Aleyhim, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesyua Hamasyia. Sangat senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan saudara sekalian. Sekalipun saya lihat wajah saudara cuma separuh. Tapi ya sudah tidak apa-apa, karena kita memang masih dalam masa pembatasan. Dan saya mau tanya, di depan ada yang duduk enggak? Kalau ada yang duduk di depan, di sini masih ada yang kosong. Kalau masih kurang boleh duduk di sini, mulai sehan juga boleh. Karena dulu waktu jemaat kita masih 1.500, saya berdiri di depan saya ada orang duduk. Saudara-saudara, ya jadi kalau di depan misalnya agak susah ya, karena saya tidak pasang monitor, saudara-saudara boleh masuk dan ini masih ada beberapa yang kosong, saudara-saudara. Kemudian saya perlu menyampaikan satu hal, saudara-saudara, di mana pagi ini saya perkenalkan ada jemaat baru namanya Bapak Edi Susanto. Di sebelah mana duduknya? Oh ya, bisa berdiri. Ya ini dia, Pak Edi Susanto. Silahkan duduk kembali. Kita agak sulit ya, karena masih belum boleh bersalaman ya, harusnya yang datang harus disalami. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Kemudian saya perlu memberitahu, saudara-saudara, saat kita sekarang sudah bisa beribadah bersama, maka saya streamingnya itu hanya di satu channel. Biasanya dua channel ya, channel Lukas Sutrisno dan channel Kehilat Aleftau. Nah, biasanya itu streamingnya dua, tetapi sekarang hanya di satu channel saja, yang Lukas Sutrisno nanti khusus kotbah saja. yaitu di channel Kehilat Aleftau. Jadi kalau saudara mengikuti streaming, saudara masuknya di Kehilat Aleftau ya. Nah, pagi ini, saudara-saudara, saya akan ajak untuk kita belajar kitab suci dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Kita sudah lama tidak belajar bahasa Ibrani, saya kembali ajak saudara untuk belajar, saudara-saudara. Jangan bilang susah ya, belajarlah untuk berani secara radikal. Nah, ini yang saya sebut radikal itu begini, saudara-saudara. Kita mengalahkan kebodohan kita sendiri, itu radikal, saudara-saudara. Saya mengatakan saya itu enggak sekolah sama sekali. Artinya sekolah saya ancor-ancoran, tapi saya radikal, saya mau bayar harga. Nah, itu baru radikal. Jangan saudara baru diajak nyanyi bahasa Ibrani saja sudah komplain. Saya kadang bingung, saudara-saudara. Kapan saudara mau maju kalau begitu? Saya sama saudara pintar saudara loh. Saudara sekolah SMA bisa tamat, bahkan ada yang sarjana. Saya sekolah SMA itu jeblok. Saya berani belajar. Jadi jangan apa-apa nyerah, apa-apa nyerah. Kita menghadapi dunia ini keras loh. Kalau kita tidak berani belajar, kita akan dilibas habis oleh dunia. Amen. Jadi jangan gampang komplain, saudara-saudara. Saya katakan kita harus berani radikal. Radikal itu artinya berani mengalahkan diri sendiri. Yang kita punya kekurangan apa, kita terobos. Kita lakukan breakthrough ya, terobosan. Baik, Bapak-Ibu. Saya akan ajak untuk kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada pagi ini. Saya beri tema kesempurnaan manusia. Kesempurnaan manusia atau manusia yang sempurna. Itu ada teks Ibrani. Siapa yang bisa baca angkat tangan? Siapa? Apa namanya? Adam Tamim. Bagus, saudara-saudara. Nah itu harus begitu. Ya, tapi karena ini kan anak muda, ada yang angkatan tua yang bisa baca. Baik, Bapak-Ibu kita akan belajar tentang kesempurnaan manusia. Seperti apa sih diri kita ini, Bapak-Ibu? Nah untuk itu, saya akan ajak saudara untuk membaca satu ayat di dalam kitab Beresit atau kitab kejadian. Nah ini orang dengar kata Beresit saja pusing katanya, saudara-saudara. Ada yang ngomong begitu. Kenapa sih Pak kok harus pakai apa? Nama-nama kitab yang berbahasa Ibrani. Nah asalnya dari sono, saudara-saudara. Kalau kita tidak mau belajar ya kita bisa diplesetkan. Akhirnya apa? Kalau ada yang menantang kita, kita kalah imannya, saudara-saudara. Kita bisa dibodohin. Tapi karena kita ngerti, maka kita akan menjadi semakin mantap. Amin? Oke, saya akan bacakan. Saudara, enggak usah buka kitab suci, enggak apa-apa. Saya sudah siapkan semua. Saya ajak saudara untuk belajar ini pelan-pelan supaya saudara bisa menangkap. Kalau yang enggak mampu menangkap, saudara bisa angkat tangan, suruh saya ulangi. Ya, saya akan ajak saudara untuk belajar pelan-pelan. Oke, saya mulai. Kitab Beresit atau Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Demikian bunyinya. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Sampai di sini. Jadi, saya akan terus berkutak di ayat ini, saudara-saudara. Dan di situ, saya menemukan ada pengajaran yang hebat, yang saya temukan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana tertulis kata kita. Nah, di situ akhirnya ada penapsiran. Kata kita itu adalah Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga muncullah teologi Trinitas. yang dimunculkan oleh seseorang yang bernama Tertulianus. Padahal, Tuhan kita itu adalah Ehad. Tuhan kita itu Esa. Tuhan kita itu Satu. Kalau Tri, ya sudah bukan Ehad namanya, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa lihat materi saya tentang menolak doktrin Tritunggal. Karena, kalau kita mau melihat pemahaman pola Ibrani, tidak ada itu Tritunggal, saudara-saudara. Nah, yang selama ini orang menganggap bahwa Tritunggal itu muncul dari ayat ini, saya bilang keliru. Saya suka dengan terjemahan ILT, itu sudah diperbaiki. Bukan dengan kata kita, tetapi kami. Nah, sekarang dari teks bahasa Ibrani, saudara-saudara lihat di sini ya. Wayomer, Elohim, Naaseh, Adam, Besal, Temu, Kit-Mu-Tenu. Sampai di sini dulu. Kit-Mu-Tenu. Wayomer, Wao, Yod, Alef, Memres. Elohim, Alef, Lamed, He, Yod, Mem. Naaseh, Nun, Ayin, Sin, He, dan seterusnya. Saya akan coba untuk memecah tulisan ini, saudara-saudara. Karena kalau kita melihat dari pola Ibrani, itu satu kata saja dalam bahasa Indonesia bisa banyak. Saya ambil contoh misalnya kata Naaseh. Naaseh, ya. Jadi, kalau kita melihat satu kalimat bahasa Ibrani itu tidak bisa ditapsirkan dengan gaya otak Indonesia. Tidak bisa, saudara-saudara. Karena bahasa Ibrani itu memiliki gaya bahasa yang sangat berbeda dari bahasa manapun di atas muka bumi ini. Sampai di sini, saudara, masih bisa menangkap saya? saya lanjut pelan-pelan ya. Saya ingin saudara pulang, saudara paham. Sekarang kita akan lihat satu persatu pemahaman kita saya akan bukakan, saudara-saudara. Yang pertama yaitu kata Naaseh. Nun, ayin, shin, he. itu tulisannya. Naaseh. Nah, kata Naaseh, saudara, ini kan satu kalimat nih. Itu bisa banyak, saudara-saudara. Baiklah, kami menjadikan. Ini hanya satu, satu kalimat saja. Tapi di Indonesia sudah ada berapa? Ada tiga. Baiklah, kami menjadikan. di sini, menyatu, saudara-saudara. Inilah yang membedakan bahasa Ibrani dengan bahasa lain yang ada di atas muka bumi ini. kalau begitu, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, baiklah kami menjadikan, kalau dalam teks LAI, baiklah kita. Sehingga ditapsirkan, itu Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dan menurut pola Ibrani, itu salah. Sekali lagi, pola Ibrani, itu salah. Pola Ibrani, tidak mengenal teritunggal, saudara-saudara. Karena Tuhan kita itu Esa, Ehad. Dan saya sering membahasakannya itu dengan gampang begini. Saya tanya kepada saudara ya, tolong dijawab dengan suara yang keras. Tuhan kita, Bapak Yahweh, itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Dengan kemaha kuasaannya, bisa enggak kira-kira dia menjadi sejuta fenomena? Bisa. Nah, kalau bisa, apakah pribadinya jadi sejuta? Tidak. Gampang sih saudara-saudara. Nah, ini yang tidak bisa ditangkap oleh penganut yang disebut saya menyebut dengan istilah trinitarian. Orang yang menganut paham trinitas. Sekarang yang jadi pertanyaannya lagi, bisa enggak Bapak Yahweh yang tadi saudara katakan bisa menjadi sejuta fenomena, dia berdialog dengan fenomenanya sendiri, bisa enggak kira-kira? bisa. Kalau enggak bisa, berarti dia bukan maha kuasa. Makanya kenapa saya katakan bahwa ketika Yeshua berbicara kepada Bapak Yahweh saat dia berdoa di Taman Gatshomeni, nah itu sebetulnya Yeshua sedang menunjukkan perwujudannya sebagai manusia mengganti manusia seisi dunia ini. Yang dia sendiri adalah Yahweh. Makanya dia katakan kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Saya berharap saudara masih bisa nangkap kata-kata saya. Oke, sekarang lihat saudara-saudara. Baiklah kami menjadikan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ini Elohim berbicara sama siapa? Ya, berbicara sama siapa saudara-saudara. Jadi Tuhan kita itu bukan tiga. Sekali lagi Tuhan kita bukan tiga. Makanya saya sangat menentang keras teologi kekristenan yang mengatakan teritunggal itu salah. Yang betul Tuhan kita itu Ehad atau Esa atau Tunggal. Dalam teks bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Ehad Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya enggak ada yang lain saudara-saudara. Kalau mungkin saudara bertanya, loh itu Yahweh kok jadi Yesua? Oh lihat saja penerangan saya. Ada banyak sekali penerangannya. Tapi saya tidak akan terangkan ini. Saya hanya akan berputar-putar terus di sini. Baiklah kami menjadikanlah di sini Yahweh itu berbicara sama siapa. Ternyata saudara-saudara kalau kita mau melihat ternyata Bapak Yahweh itu berbicara dalam sidang ilahi. Kira-kira gambarannya seperti ini saudara-saudara. Ketika Bapak Yahweh akan membuat sebuah keputusan dia akan mengadakan sidang jadi kalau kita perhatikan Bapak Yahweh itu selalu berbicara share terlebih dahulu kepada para malaikatnya bahkan terkadang kepada manusia Bapak Yahweh mau terbuka makanya kita sebagai anak-anak Tuhan kita memanggil sang pencipta itu dengan panggilan keluarga kalau keluarga kan begitu kalau mau melakukan sesuatu sang ayah dia akan share kepada istri anak-anak kan begitu 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 juga Bapak Yahweh ketika dia mau memutuskan sesuatu dia akan memberikan share terlebih dahulu saya akan buktikan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Bapak Yahweh kalau dia mau melakukan sesuatu dia mesti ada sidang ilahi di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 18 dikatakan demikian sebab siapakah yang telah berdiri di Dewan Yahweh dan memperhatikan serta mendengar firmanya siapakah yang telah memperhatikan firmanya dan mendengarkannya disini ada kata siapa yang telah berdiri di Dewan Yahweh Dewan Musyawarah Ilahi untuk apa untuk memberikan sebuah laporan dalam arti siapa yang mendengar firman siapa yang memperhatikan kalau saudara duduk di pagi ini saudara mendengarkan firman itu ada laporan dari malaikat di sidang Dewan Ilahi saudara sampai disini paham Bapak Ibu jadi disini Tuhan itu bukan minta pertimbangan atau mengajak malaikat untuk mencipta tetapi memproklamirkan ingat bahwa bahwa Tuhan saat itu tidak sendirian dia ada banyak malaikat itu saya katakan pada waktu dia mau menjadikan manusia kita akan belajar untuk menggunakan kata menjadikan ya Bapak Ibu bukan mencipta nanti kita akan tahu kenapa seperti itu jadi kalau bagi manusia itu tidak boleh kita menggunakan kata Tuhan menciptakan itu tidak boleh tapi Tuhan menjadikan kenapa karena di dalam teks bahasa Ibrani disitu tertulis kata naasyeh bukan kata bara mencipta itu bara tapi naasyeh itu baiklah kami menjadikan mencipta dan menjadikan itu beda nanti kita akan lihat sampai ke sana saya akan tunjukkan terlebih dahulu tentang sidang ilahi ini yang kedua saat Bapak Yahweh mau menghancurkan Sodom itu juga ada sidang ilahi di dalam kitab Bereshit atau kitab kejadian pasal 18 ayat yang ke 17 disana dikatakan dan Yahweh berfirman apakah aku akan merahasiakan dari Abraham apa yang sedang aku lakukan nah jadi Tuhan itu memberitahu terlebih dahulu kepada Abraham sampai terjadi dialog saya masih ingat bagaimana ketika Tuhan ngomong sama Abraham bahwa kota Sodom akan dimusnahkan Abraham ingat waduh keponaan saya ada di sana bagaimana ini sehingga terjadilah dialog Abraham berkata Tuhan bagaimana engkau akan memusnahkan kota Sodom kalau ada 50 orang percaya dan Tuhan katakan kalau ada 50 orang percaya aku tidak akan memusnahkan Sodom sodara bayangkan ketika Tuhan berbicara seperti itu hati Abraham pasti kebat kebit waduh lah kok tidak ada 50 orang bagaimana kalau 40 diturunkan terus sampai terakhir berapa 10 Abraham berkata Tuhan bagaimana kalau 10 orang yang percaya kepadamu apakah engkau akan memusnahkan kota Sodom Tuhan bilang aku tidak akan memusnahkan kota Sodom untuk yang 10 orang ada dialog sebelum Tuhan memutuskan sesuatu ada Dewan Musyawarah ilahi dan kali ini Tuhan berdialog langsung dengan Abraham karena Abraham ini adalah seorang jurus syafat atau intercession sehingga Abraham berdoa khusus untuk keluarga yang ada di Sodom yaitu keluarga Lot dan ternyata satu keluarga saja tidak benar yang selamat cuma berapa orang coba nah disini saya katakan saya bangga punya Bapak Yahweh dan saya bangga saya dimiliki oleh Bapak Yahweh karena apa karena Bapak Yahweh itu tidak berpihak pada mayoritas tapi Bapak Yahweh berpihak pada firmannya sendiri sampai disini paham Bapak Ibu ya Tuhan kita bukan Tuhan yang berpihak kepada banyaknya orang makanya kalau ada orang yang berkata kalau begitu berarti hanya gerejanya Pak Lukas saja yang mau masuk sorga oh iya saudara pengen masuk siamayim gak mau ya harus ikuti apa yang kitab suci tulis saudara kita masih terus berbicara tentang naaseh ini terlebih dahulu ya bahwa Tuhan itu sedang berdialog dengan para malaikat atau juga kepada manusia yang dipercaya seperti Abraham Bapak Ibu ada yang disebut dengan Dewan Musyawarah Ilahi kemudian ada lagi dialog ketika Tuhan hendak mengusir Adam dari Taman Eden Tuhan juga tidak serta-merta main usir begitu saudara di dalam kitab beresit atau kejadian pasal 3 ayat 22 dikatakan dan berfirmanlah Yahweh Elohim perhatikan lihatlah manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kami mengetahui tentang yang baik dan yang jahat maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan dan memakannya dan hidup untuk selamanya jadi Bapak Ibu ketika manusia Adam ini sudah mengambil buah pengetahuan baik dan jahat sekali lagi saya mau tanya saudara masih ingat gak ya buah pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya seperti apa seperti buah anggur ya bukan seperti buah apel yang diceritakan banyak orang itu salah saudara karena apa kita melihat di dalam kitab Henok ya itu ada di sana dikatakan bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu pohonnya tinggi seperti pohon cemara dan buahnya kecil-kecil seperti anggur dan berbau harum sangat menyenangkan menarik hati nah bapak ibu yang terkasih ketika adam dan hawa sudah mengambil buah itu maka terjadilah dialog di persidangan ilahi ini ini kalau manusia sampai mengambil buah kehidupan maka dia akan hidup terus selama-lamanya dan itu sangat berbahaya untuk manusia sementara dia sendiri sudah jatuh dalam dosa nah itu sebabnya di ayat 22 dikatakan lihatlah manusia itu menjadi seperti salah satu dari kami mengetahui tentang yang baik dan yang jahat maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan dan memakannya dan hidup selamanya kita usir saja sehingga manusia itu diusir dari taman Eden kemudian yang keempat saudara-saudara yang keempat yaitu saat Tuhan mau mengacaukan bahasa-bahasa manusia ketika manusia sudah mulai bertambah banyak bahasanya satu tetapi kejahatan manusia itu sangat menakutkan yang membuat Tuhan itu muat dengan kelakuan manusia pada saat itu sehingga Tuhan mengambil sikap untuk memecah belah mereka dengan cara mengacaukan bahasanya itu pun ada dialog yang dikenal dengan sidang ilahi di dalam kitab Bereshit atau kejadian pasal 11 ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan dan Yahweh berfirman lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka dan inilah permulaan mereka untuk bertindak dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya tidak ada yang tidak terlaksana baiklah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa mereka bahasa sesamanya kata marilah kita turun Tuhan ngomong sama siapa putra dan roh kudus tidak saudara dia berbicara kepada para malaikatnya nah pemahaman ini yang harus kita pegang Bapak Ibu karena kita melihat dari sudut pandang bahasa Ibrani dan ini tidak kita ketemukan di bahasa-bahasa yang lain saudara-saudara jadi kita lihat yang berikutnya disini menggunakan kata na'asheh nun ayin sinhe kenapa disini tidak menggunakan kata bara atau mencipta waktu Tuhan mencipta alam jagad raya dia menggunakan kata bara kita lihat di kitab kejadian 1 ayat 1 beresit bara elohim ada kata bara pada mulanya Tuhan mencipta itu ada kata bara jadi saya bisa mengasumsikan begini kenapa Tuhan tidak menggunakan kata bara tetapi menggunakan kata asah karena kalau menggunakan kata bara yang disebut mencipta itu tanpa bahan hanya firman saja yang keluar ketika Tuhan berkata yehi artinya terjadilah betul-betul terjadi kalau aku katakan jadi terjadilah dia sampai disini paham Bapak Ibu tapi kalau pakai kata asah atau aseh itu ada bahan saya ambil contoh ketika Bapak Yahweh menjadikan manusia bahannya pakai apa pakai tanah ada bahan saudara-saudara sama seperti misalnya ada orang yang bilang saya mencipta lagu itu kalau kita lihat pola pandang Ibrani salah kenapa karena sudah ada bahan bahannya apa do remi fasola sidu kan sudah ada tinggal di otak atik saja kan gitu sebetulnya lagu-lagu itu kan cuman ngotak ngatik delapan angka di otak atik dibikin panjang dibikin pendek dibikin cepat hanya ngotak ngatik delapan digit saja saudara-saudara nah Bapak Ibu yang terkasih itulah sebabnya saya katakan kata bara dan asah ini berbeda saudara itu bukan diciptakan tetapi dijadikan ya Bapak Ibu itu kata asah atau S nah sekarang kita akan masuk yang lebih dalam ini kan tadi disini ya ya asah kan disini nah sekarang kita masuk ke yang warna hijau alef dalet mem dibaca Adam kita lihat saudara-saudara Adam sekali lagi wayomer Elohim na'aseh Adam nah Adam alef dalet mem itu artinya manusia manusia itu bahasa Ibraninya apa Adam Adam itu artinya merah Adamah itu artinya tanah sementara Adam itu artinya darah jadi ini keunikan bahasa Ibrani itu disitu saudara-saudara teksnya sendiri memiliki filosofi ketika dibolak-balik masih memiliki arti yang sama beda dengan bahasa bahasa di luar bahasa Ibrani satu kalimat dia tidak bisa dibolak-balik ini sementara kata ini kalau Adam ini kan dalet mem alef ini ya atau mem alef dalet ini kalau dibaca mem alef dalet itu bacanya meot sangat very gitu ya tof meot artinya sangat baik Bapak Ibu sampai disini paham jadi setelah Elohim menjadikan Adam dia berkata bahwa semuanya itu sungguh sangat baik atau tof meot nah inilah yang saya katakan betapa sempurnanya saudara dijadikan oleh Tuhan dalam terjemahan teks latin huruf latin saudara tidak akan menemukan kata sangat baik dari kalimat Adam atau manusia tetapi dalam bahasa Ibrani akan nampak kesempurnaan manusia itulah sebabnya kenapa manusia itu tidak boleh dibakar kalau mati ya harus dikubur karena firman Tuhan katakan debu kembali menjadi tanah seperti semula di dalam kitab Kohelet atau kitab pengkotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dikatakan maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakan perhatikan kata debu bukan abu saudara karena abu itu adalah hasil dari pembakaran atau kremasi sementara debu itu betul-betul dari tanah terus mungkin kalau saya ngomong begini ada pertanyaan yang berkembang lah kalau orang mati kebakaran bagaimana pak ya enggak apa-apa mungkin itu tidak disengaja makanya jangan sampai ada di antara kita yang pesan gini nanti kalau aku mati tolong dibakar saja ya jangan seperti itu karena membakar mayat menurut tradisi Yehudi itu adalah hanya orang yang terkena kutuk itu yang harus dibakar saudara-saudara makanya orang Yehudi enggak ada yang mati dibakar enggak ada saudara-saudara itu kan tradisi di luar dari orang-orang Yehudi atau orang Koim makanya sekali lagi di dalam kitab Kohelet 12 ayat 7 dikatakan maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengkaruniakannya inilah kesempurnaan manusia jadi kalau ada orang yang sampai membuli saudara itu berarti yang pertama orang tersebut menghina sang pencipta ya misalnya orang ngomong gini duasar wajahnya jelek kelakuannya buruk belagu lagi nah itu berarti menghina pencipta karena disini yang dikatakan wajahnya jelek yang bikin wajah manusia itu siapa kan Tuhan saudara-saudara kita membuli bangsa lain itu juga menghina Tuhan dulu sekitar tahun 75an itu kan kesenjangan ras itu kuat sekali orang sering bully saya Cino Cino wangkang lanek saya dibully kayak begitu sebelum saya kenal Tuhan yang tak gelut saudara-saudara tapi setelah saya sadar oh berarti orang ini sebetulnya dia sedang menghina Tuhan sampai-sampai dulu saya itu takut saudara-saudara dan saya menyesal kenapa ya kok saya dilahirkan dari keturunan Tiongwa wah itu saya nyesal banget saudara-saudara tapi setelah saya mengerti hukum firman Tuhan saya sangat bangga dilahirkan sebagai keturunan Tiongwa begitu juga saudara yang dilahirkan dari keturunan suku Jawa saudara harus bangga dengan kelahiran saudara saudara dilahirkan dari suku Batak saudara harus bangga dengan kesukuan saudara yang penting kita tidak rasis kan begitu saudara-saudara lah yang salah itu kan rasis seperti peristiwa di Amerika itu kan polisi yang rasis saudara-saudara yang membunuh George Floyd saudara-saudara sampai terjadi gueger di mana-mana dan saya coba untuk melihat kasus itu ternyata polisi yang menekan leher dari George Floyd itu itu pernah kerja dalam satu perusahaan yang sama selama 17 tahun bayangkan saudara-saudara hanya karena rasis dia sudah berkata saya tidak bisa bernafas ditekan terus itu kesombongan dan itu penghinaan terhadap Tuhan makanya saya katakan jangan pernah kita rasis kalau sampai ada orang itu kelakuannya jelek itu tidak semua Bapak Ibu amin itu kelakuan pribadi orang itu jangan disama rata padahal dunia luar itu menyama ratakan ada orang keturunan Tionghoa kelakuannya buruk nanti semua keturunan Tionghoa dimusnahkan itu kan orang yang sebetulnya otaknya dangkal sekali sampai disini paham jadi kalau ada orang yang membuli saudara itu berarti menghina Tuhan dan yang kedua orang yang membuli berarti sebenarnya dia sedang dipakai setan dia sedang dipakai setan untuk apa untuk menaburkan bibit energi negatif dan kalau yang ketiga kalau saudara dibuli oleh seseorang berarti saudara berada di tempat yang tidak tepat saya pernah memberikan sebuah ilustrasi bukan masih ingat gak ilustrasi yang saya ajarkan kepada saudara tentang arloji yang ditukang loa harganya cuman gak seberapa tetapi ketika ditanyakan ke museum ternyata harganya miliaran rupiah ya karena apa karena kalau anda menunjukkan arloji itu kepada tukang loa ia akan diukur dengan ukuran tukang loa saudara jadi kalau anda dibuli lebih baik tinggalkan komunitas itu karena anda berdiri di tempat yang salah jadi jangan berkecil hati jika direndahkan itu berarti saudara berada di tempat yang lebih tinggi dari orang yang merendahkan saudara amin saya berharap saudara masih bisa menangkap kata-kata saya ya saya pernah mendapatkan sebuah kiriman video dari seseorang yang saya pikir cukup menarik saudara disana diceritakan tentang seorang murid perempuan di salah satu sekolah sekolah seni saudara-saudara murid perempuan ini bernama Lydia dia suka sekali melukis dan pada waktu itu dia ingin melihat sampai sejauh mana lukisan dia ini dinilai oleh orang baik atau buruk lalu setelah dia melukis seharian begitu lukisannya selesai ditaruh lah dia di aula sekolah kemudian di bawahnya ditulis tulisannya begini jika anda menemukan kesalahan di lukisan ini berilah lingkaran hitam tulisannya begitu lukisannya sudah bagus kemudian dikasih teks bawahnya kalau anda menemukan kesalahan di lukisan ini tolong beri tanda hitam waktu besoknya Lydia datang betapa terkejutnya dia ternyata lukisan dia sudah begitu banyak lingkaran lingkaran hitam di sana wah hatinya sedih dia lukis lagi yang kedua kali dia melukis dengan lebih bagus lagi lalu ditaruh lah di aula sekolah dan dikatakan lagi jika anda menemukan kesalahan di lukisan ini tolong diberi tanda besoknya dia datang lagi begitu datang dia lihat tanda hitam banyak sekali hatinya susah sekali lalu dia berkata kepada gurunya dia berkata begini kenapa kenapa lukisan saya yang sudah saya gambar sedemikian bagus menurut saya masih ada cacatnya kenapa lalu sang guru itu berkata begini coba kamu lukis sekali lagi lalu gantilah tulisannya dikatakan begini jikalau kamu menemukan kesalahan di lukisan ini mohon diperbaiki kata-katanya beda kalau yang pertama berilah tanda lingkaran hitam tapi sekarang dibalik kalau anda menemukan kesalahan dalam lukisan ini tolong diperbaiki dan ternyata ketika besok paginya datang dia tidak melihat ada tanda apapun disitu wah dia suka cita dia menemui gurunya dia katakan aku bahagia hari ini karena lukisanku tidak ada coretan sama sekali lalu sang guru berkata itulah karakter manusia manusia itu senangnya itu ngasih cacat kalau disuruh kritik itu paling gampang tapi kalau disuruh memperbaiki tidak bisa itulah manusia makanya jangan sampai kita bertindak dan berlaku seperti orang-orang yang memberi tanda hitam jadi kalau ada orang yang selalu mengkritik tanpa membawa solusi sebetulnya perhatikan kalau ada orang yang kritik tanpa solusi sebetulnya dia adalah seorang pecundang yang ingin show off tahu show off pamer saudara saudara pamer apa pamer kebodohannya sendiri saudara kalau anda mengkritik kasih dong jalan keluar itu baru benar saudara kritik gak ngasih jalan keluar itu artinya orang seorang pecundang yang pamer kebodohannya sendiri dan saudara jangan mau terpengaruh dengan kondisi kayak begitu amin nah itu kata adam saudara-saudara ini ya bahwa saudara adalah manusia yang dijadikan Tuhan secara sempurna amin saudara menyadari gak kalau diri saudara sendiri itu sempurna ya jadi mulai sekarang tidak boleh lagi saudara ngata-ngatain diri sendiri kecewa terhadap diri sendiri jangan lagi amin bapak ibu ya saudara mesti mantap bahwa saudara adalah orang-orang istimewanya Tuhan saudara adalah orang-orang terbaiknya Tuhan dan saudara adalah orang-orang sempurna yang dilahirkan untuk menjadi pemenang amin ya beri kemuliaan untuk bapak Yahweh saudara adalah seorang pemenang nah sekarang saudara-saudara kalau kita lihat ini ya nama Yahweh itu bisa membentuk gambar manusia saudara yotnya ini membentuk kepala tubuhnya ini he kayak gini kan seperti tangan ini bagian perutnya ini bagian kaki mirip ya saya juga pernah menyampaikan tentang placenta yang dalam bahasa Ibrani disebut apa siliah ya itu beriskur daya tangkapnya hebat sekali ya masih ingat terus siliah aku milik Yahweh dahsyat sekali bukan ini juga ya kalau kita sayang sekali saya tidak akan menerangkan ini karena kalau ini diterangkan ini masuknya ke sefirot the tree of life itu panjang sekali kalau diterangkan ini dari sudut pandang kelompok kabalah itu luas sekali sampai nanti kita akan melihat tentang takra manusia itu dari sini sudut-sudara tapi saya tidak akan menerangkan ini karena ini akan memakan waktu yang panjang sudut-sudara tapi sekedar sudut-sudara tahu saja bahwa kenapa manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan Bapak Yahweh yaitu karena bentuknya sama sekarang kita akan lihat yang berikutnya nah ini kata besar menu besar menu itu artinya menurut gambar kami kata gambar itu diambil dari kata sel atau dari dua huruf Ibrani Sade dan Lamed kita sudah tahu tentang Adam sekarang kita lihat di sini bahwa manusia itu diciptakan menurut gambarnya Bapak Yahweh saudara itu adalah fotokopinya karena kata sel itu gambar atau bayangan atau imajinasi ini yang tidak dimiliki oleh binatang saudara-saudara saya ambil contoh misalnya ini pernahkah ada monyet atau simpansi yang punya bayangan aku ingin traveling enggak ada saudara-saudara ini yang membedakan antara manusia dengan binatang kalau binatang yang ada di pikirannya cuma makan paham Bapak Ibu dia enggak bisa lalu membayangkan aduh kapan ya aku diajak majikanku jalan-jalan ke Belanda misalnya kapan ya aku naik pesawat terbang dibayangkan enggak ada saudara-saudara inilah perbedaan antara manusia dengan hewan dengan binatang ya jadi kita melihat sekalipun proses pembuatannya itu sama manusia dengan binatang itu dibuat dari bahan yang sama binatang juga dibuat dari tanah darahnya juga berwarna merah tapi alam supranatural dia tidak memilikinya paham saudara-saudara binatang itu berorientasi pada naluri sementara manusia itu berorientasi pada logika kalau binatang contohlah ayam begitu begitu dia lihat cewek kejar sikat tapi kalau manusia tidak akan seperti itu dia mikir dua kali lipat wah ini kalau saya melakukan ini wah ini saya melanggar hukum logikanya muncul tapi kalau binatang kan tidak makanya kenapa Tuhan kadangkala menggunakan bahasa seperti yang tertulis dalam kitab Petrus apa ya kalau tidak salah anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya itu kenapa karena binatang itu tidak pakai logika tidak pakai perasaan tapi pakai naluri gitu loh jadi ini yang perlu kita pahami dan inilah perlengkapan Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada manusia sebagai pelengkap untuk menembus dunia alam supranatural jadi manusia itu memiliki energi yang sangat tinggi di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal 2 ayat 16 saya bacakan saudara perhatikan kata-katanya sebab sesungguhnya dia atau Yahweh menaruh perhatian bukan terhadap para malaikat sebaliknya dia menaruh perhatian terhadap keturunan Abraham saudara keturunan Abraham bukan ya nah Tuhan itu memperhatikan hidup saudara jadi kalau Tuhan memperhatikan hidup saudara ngapain kita pusing jalani hidup ini saudara amin yakini saja bahwa dia itu maha kuasa dia melindungi kita dia menjagai kita selama kita hidup dalam pola kebenaran firman Tuhan percayalah saudara aman sekarang yang terakhir saudara-saudara yaitu apa kit mutenuh kaf dalet mem waw tau nun waw ini bacanya kit mutenuh artinya dan rupa kami yaitu apa fotokopinya Tuhan saudara-saudara jadi kita ini sekalipun wujudnya manusia tetapi di dalam diri kita itu ada energi Tuhan makanya Rabi Syaul menyebutnya Timotius apa manusia Elohim saudara-saudara hebat bukan kalau kita mau mecah-mecah dari kalimat Ibrani kita bisa memiliki bayangan gambaran betapa dahsyatnya Tuhan itu betapa hebatnya dia menjadikan kita sebagai manusia dan ini bicara tentang sifat Tuhan kita punya kesamaan saya sering menceritakan kesamaan kita dengan Tuhan itu apa yang pertama adalah kekekalannya Tuhan itu adalah pribadi yang kekal manusia juga pribadi yang kekal yaitu apa ketika kita sudah lahir di dunia ini manusia itu sebetulnya tidak bisa mati saudara kalau dibilang buktinya mbah saya mati bapak saya mati yang mati cuma fisiknya tapi rohnya tetap hidup selama-lamanya cuman masalahnya nanti hidupnya di neraka apa di surga itu saja sudah saudara tapi manusia itu kekal seperti Tuhan yang pencipta kenapa karena kita ini manusia dijadikan Tuhan itu dari hembusan nafas Tuhan sendiri ini kekalannya sama Bapak Yahweh juga punya perasaan manusia juga punya perasaan betul gak saudara-saudara saudara punya perasaan saudara bisa tersinggung saudara bisa marah saudara bisa bahagia saudara boleh bersuka cita punya keinginan itu sama seperti Tuhan kemudian yang ketiga senang dipuji Tuhan juga senang dipuji amin Bapak Ibu jangan sampai saudara oh aku gak gak suka dipuji aku misalnya coba sekali waktu ketika saudara ketemu orang aku melihat wajahmu kali ini kok jeleknya luar biasa gak senang dipuji kan yaudah terima saja nanti besoknya datang lagi makin lama aku lihat wajahmu jadi makin keriput ya kayak lapkan nebo yang kekurangan air ya saudara-saudara coba tiap hari dibully seperti itu hatinya gak akan nyaman saudara-saudara karena manusia itu punya perasaan manusia itu juga senang dipuji begitu juga Tuhan itu juga senang dipuji nah sekarang Tuhan itu mencipta dengan berbicara terlebih dahulu nah kalau manusia itu beda saudara-saudara kadangkala manusia suka ngomong faktanya dong faktanya ini salah kalau kita mau seperti Tuhan bicara dulu mujizat pasti terjadi amin ya boleh beri tepuk tangan haleluya tapi faktanya banyak orang yang faktanya miskin orang usah cerita macam-macam katanya ya anda melawan hukumnya Tuhan anda keluar dari sistemiknya Tuhan jadi jangan salahkan Tuhan kalau ternyata saudara adalah orang yang miskin terus yang penting pasrah sama nasib saya katakan kalau anda dilahirkan di tempat yang miskin itu bukan salah saudara tapi kalau saudara mati dalam kemiskinan perlu dipertanyakan ada apa dengan anda itu karena Tuhan itu ingin supaya anak-anaknya hidupnya mapan makmur saudara saudara punya anak kan juga pingin anak-saudara makmur ya mana abda saudara berpikir anakku ini tidak mungkin tidak mungkin saudara jadi Tuhan itu ingin supaya kita mencipta dengan berbicara apa saja yang kita ucapkan seperti Tuhan katakan Yehi terjadilah makanya dalam doa berkat kita berkata apa Ken Yehi Rodson itu kan sudah terjemahannya Bapak Ibu sekarang yang terakhir yaitu membayangkan di dalam teks berbahasa Inggris dikatakan dia membayangkan in his own image menurut bayangannya sendiri jadi kalau saudara terlahir di dunia ini itu Tuhan sudah membayangkan wajah saudara itu nantinya kayak begini kemampuan mu itu kayak begini tapi kadangkala kita tidak mempergunakan dengan semaksimal mungkin karena kita dibohongi oleh dunia jadi Bapak Ibu yang terkasih melalui materi kita di pagi ini saya ingin kita memahaminya dengan baik bahwa saudara adalah orang-orang hebatnya Bapak Yahweh sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala dan kita akan berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami dan kami akan melakukannya sehingga kehidupan kami menjadi semakin naik karena kami adalah orang-orang istimewanya Bapak Yahweh terima kasih ya Tuhan metraikan firman ini di dalam hati umat-umat mu di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiyah kami sudah berdoa semua berkata amin haleluya sekarang kita akan dengar pengumuman ada pengumuman gak? ada oke kita dengerin Shalom kembali lagi dalam Aleftau Breaking News berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini dalam rangkanya normal ibadah kami menghimbau kerjasama dari seluruh jemaat untuk disiplin menaati protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditentukan bagi jemaat yang mempunyai anak usia 0 sampai 13 tahun dihimbau agar anak-anak bisa dapat beribadah di rumah melalui channel Aleftau Kids bagi jemaat usia 65 tahun ke atas atau jemaat Lansia serta bapak ibu saudara yang merasa kurang enak badan flu batuk atau demam disarankan untuk beribadah di rumah melalui live streaming channel youtube kehilat Aleftau atau Lukas Sutrisno demikian pengumuman untuk minggu ini sukses besar bagi saudara sampai jumpa di ibadah selanjutnya Bapak Yahweh memberkati Ya itulah pengumumannya saudara-saudara dan untuk ini kan sebetulnya minggu untuk bulan ini kita belum memberikan persembahan tatangan ya untuk pembangunan jadi saya pikir nantilah minggu depan saja ya tidak ada pengumuman yang lain saudara-saudara kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bangkit berdiri mari kita bangkit berdiri kita akan tutup di dalam doa saya juga menghimbau agar nanti saudara pulangnya keluar dengan tertib ya karena saat ini kita masih dalam pembatasan sehingga tidak ada salam-salaman jadi saya mohon maaf saya tidak bisa berdiri di sana tetapi saya memberikan salam untuk saudara dari tempat ini Bapak Yahweh memberkati saudara haleluya kita akan akhiri kebaktian kita mari kita tunduk kepala kita akan berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami di pagi ini Bapak engkau memberkati anak-anakmu yang sudah mereka dengan sukacita datang kembali untuk bersama-sama beribadah di tempat ini sekalipun kami masih ada dalam masa pembatasan namun engkau selalu memberkati mereka karena mereka mau datang dengan segenap hati terima kasih ya Bapak Yahweh pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasihmu terima kasih Tuhan inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat kohanim haleluya amin kenyihirozong yair Yahweh panau elika wihune eka amin kenyihirozong baruk atabair ufaruk atabesadeh engkau akan diperkati di kota dan engkau akan diperkati di lada amin baruk peribit diberkatilah buah kandunganmu diberkati hasil bumimu diberkati hasil ternakmu anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu amin baruk tanah umisar diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu amin baruk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar amin baruk atab yahweh elohenu melek haolam besyem yeshuwa hamasyah beruha kodes kile olam faen kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya selamat diberkati selamat menikmati 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 selamat menikmati